Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum 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 Wr Wb Tuan-tuan, puan-puan, guru-guru, guru-pelatih dan pendengar sekalian Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi pada pagi ini dalam ruangan ini Sebagai biasa sebelum kita masuk tajuk yang baru kita cerita sikit alam ayah Jadi tuan-tuan dan puan-puan dalam perjumpaan yang lepas kita membincangkan mengenai Ayat Al-Quran yang dipanggil ayat Maqiyah dan Madaniyah Dalam perjumpaan yang lepas kita bincangkan tentang apa maksud Maqiyah dan Madaniyah Maqiyah tu maksudnya ayat-ayat yang diturun di Makkah Ataupun ayat yang diturunkan sebelum hijrah Manakala Madaniyah ialah ayat-ayat yang diturunkan di Madaniyah Ataupun diturunkan selepas hijrah Itu maksudnya Kemudian kita juga bincang tentang Ciri-cirinya Apakah ciri-ciri ayat Maqiyah Ayat Maqiyah yang kita bincang dahulu Ialah antara ciri-cirinya Ayatnya pendek-pendek Pendek-pendek ayatnya tu Kemudian Contoh-contoh yang pun diberi Ayat pendek-pendek Surah pun pendek Macam Surah pun pendek Tiga-tiga ayat Jadi itu tak tanda kata Ataupun ciri-ciri Surah-surah Maqiyah Ataupun ayat-ayat Maqiyah Kemudian lagi ayat Maqiyah ni Antara yang lain ialah Dia banyak menceritakan tentang Hal-hal orang Arab sebelum Islam Menyeru mereka membeli okamah Islam Itu diantara ciri-cirinya Kemudian ayat tu ada Dimulakan dengan Kalla Seperti Kalla layun badan nafil khutumah Kalla innal insana layatur Itu ayat Maqiyah Ataupun dimulakan dengan Ya Yuhanas Ataupun Ya Bani Adam Itu dia Antara ciri-ciri Antara ciri-cirinya Maqiyah Sebenarnya ayat Madaniyah pula Ayatnya panjang Ayatnya panjang Surahnya pun surahnya panjang-panjang Acara Baqarah tu kita bayangkan Acara Baqarah sahaja tu Dia just ni lah Dia just ya Punya panjangnya Ataupun ayat yang ada Memulakan dengan Ya Ayuhalladina amani Ini ayat Madaniyah lah Kemudian takkan lagi Ayat Madaniyah ni Ayat yang membincangkan Tahu hukum hakam Tahu hukum puasa Hukum diyat Hukum Apa nama Tolak Semua tu Dia katakan ayat Madaniyah Tahu hukum hakam Di Mekah ni Mekah ni mengeluarkan Tak banyak Dia hukum sebayang Itulah di antara ciri-ciri yang telah kita bincang Dalam kecepatan yang lepas Kecepatan yang lepas Okey Ustaz Mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit Tentang tajuk perbincangan kita pada pagi ni Ya pagi ni Kita macam tidur yang baru Iaitu tentang Asbab al-Nuzul Asbab al-Nuzul Ini Berkenaan dengan topik yang keempat Ustaz ya Kalau dalam modul kita ya Ustaz Dan ayat Makiyah dan juga Madaniyah Adalah topik yang ketiga Dalam modul yang kita gunakan Dalam modul Ulum al-Quran Okey Ustaz Kita akan kongsikan dengan lebih lanjut Tentang asbab al-Nuzul Okey So, macam-macam lagi Kita pentilatkan seketika Untuk kita mengetahui Selepas ni apakah Yang dimaksudkan dengan Asbab al-Nuzul Okey dan untuk semua di rasanya Jangan bermanfaat Kena terus setia Mendengarkan kami Di iRadio OUM Rentasi Minda Anda IRadio OUM Rentasi Minda Anda Terima kasih kerana memilih IRadio sebagai Radio internet pilihan Anda Dan pastinya Masih lagi bertemangkan Fatim di sini Sehingga jam 11 pagi nanti Bersama dengan Fatim Iaitu Prof. Mada Dr. Muhammad Yusof Ahmad Dan hari ini Kita nak kongsikan Tentang topik yang menarik Iaitu Asbab al-Nuzul Okey Ustaz Mungkin Ustaz boleh kongsikan Dengan lebih lanjut Tentang topik kita Pada pagi ini Kedengarannya Seperti Jarang-jarang kita dengar Nama topiknya Ustaz Mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit Apakah yang dimaksudkan Dengan Asbab al-Nuzul ini Silakan Tentang dan perempuan Asbab al-Nuzul Dalam bahasa Arab Tulik asbab Satu perkataan Al-Nuzul Satu perkataan Kita boleh juga sebut dengan Asbab al-Nuzul Baca sambung Asbab al-Nuzul Kalau baca tak sambung Asbab al-Nuzul Boleh berkalah Baik Tentang dan perempuan Asbab al-Nuzul ini Maksudnya Sebab-sebab turun ayat Maksud 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 Asbab al-Nuzul Sebab-sebab turun ayat Apa maksud Sebab turun ayat Begini Terdapat ayat Quran ini Yang banyak-banyak ayat Quran ini Sebahagiannya Diturunnya ayat itu Ada sebab tertentu Itu dikatakan Sebab Nuzul Kerana sebab begini-begini Maka turunlah ayat itu Itu maksud kata Sebab Nuzul Jadi bukan semua ayat Ayat Quran yang banyak ini Yang beribu-ibu-ibu Yang beribu-ibu lebih ayat ini Bukan semuanya Ada sebagian ayat itu Diturunkan Ada berlaku Sesuatu perkara Sesuatu peristiwa Jadi Ada peristiwa itulah Maka dipanggil Peristiwa itu Digelarkan Asbab-bun Nuzul Antara penyebab Kenapa ayat itu Diturunkan Itu maknanya Mungkin saya boleh kongsikan Sedikit contoh Untuk mengetahui Yang lebih lanjut Contohnya macam inilah Contohnya banyak Kita tengok sikit-sikit Katalah Misalnya Misalah Ayat Quran yang berbunyi Jadi Ayat ini Terang-terang Nampak Kata Bertanya Mereka bertanya Kepadamu Hai Muhammad Tanya apa Anil khomri Al-Masjid Bertanya Tentang hukum Khamar Arak Masjid dan judi Jadi Jawabnya Berdosa besar Dosa itu Tapi ada Bapak pada manusia Tetapi Dosa itu Lebih besar Daripada Bapak Baik Ayat ini Ada sebab Menuzulnya Apa sebab Menuzulnya Jadi Kita tahu Dalam Islam ini Hukum Hakam ini Dia tak turun Sontak Dia turun Sikit-sikit Sikit-sikit Hukum Hakam Mula turun Di Mekah Di Madinah Jadi Diterunkan Sikit demi sikit Demi sikit Mengikut keadaan Keperistiwa Misalnya kita puasa Di Mekah Kita tak wajib puasa Di Madinah pun Dua tahun Selepas Nabi kita Duduk di Madinah Baru diturunkan Ayat Diterunkan puasa Yang kita bincang Tahun depan Ayat Ayu halia din amru Kutiba ala kum siyam Jadi Ayat ini tadi Yang saya baca tadi Keadaan masyarakat Di Madinah Pada masa itu Arak ini Belum haram Tetapi Nabi Tak minum arak Sahabat-sahabat yang dekat Dia tak minum arak Sebab ada ayat Yang sebelum itu Menceritakan Arak ini Ayat Quran Menceritakan Manusia ini Sebahagiannya Mengambil Buah-buahan ini Dijadikan Air minuman Yang menghubungkan Sengaja jadi rezeki Jadi Yang Sahabat-sahabat Yang faham ini Dia rasa Tak mahu minum lah Tapi belum ada Ayat haram Walaupun demikian Terdapat juga Orang yang Minum arak Jadi Lepas minum arak Dia mabuk Bila mabuk itu Berlaku macam-macam Mabuk Malu orang Yang bergaduh Sebagainya Kemudian Sahabat-sahabat ini Tanya Yang seolah arak ini Apa? Khus Banyak sangat masalah Banyak sangat Peristiwa yang berlaku Begitu Yang bergaduh Yang menyebabkan arak Yang menyebabkan arak Nabi tak jawab lah Tunggu Sebab Nabi dia tak nak kuasa Masih belum Mendapat wahyu Daripada Allah Akhirnya turunlah Wahyu beritahu Tapi dia tak beritahu Kata arak itu haram Cerita dulu Yang ada orang tanya Kepada kamu Ya selalu Naka'anil khom Hai Muhammad Mereka Mereka itu Umat-umat kamu Sahabat-sahabat kamu lah Mereka itu Pernah bertanya kepada kamu Tentang hukum arak Dan Apa nak buat? Beritahu mereka Jawab kepada mereka Fihima ismum kabirun Wa manafi olin nas Kedua-duanya itu Arak dan judi ini Berdosa Ismum kabirun Dosa besar Ma manafi olin nas Tapi ada Bapak dia kepada manusia Baik Hukum dah tetaplah Sebenarnya tak ada hukum Sekarang dengan soalan tadi Telah terjawab Maka Allah jawab Jawab ke hukum lagi Hukumnya Berdosa besar Tapi ada Bapak-bapak apalah Bagaimana Ada bapak tapi berdosa Bapaknya apa dia Orang yang menu Kalau dia usah hati Dia menu Dia makbut Dia hilang usah hati tau Dia hilang sekejap Lepas tu Hilang makbut Usah hati balik Datang balik Datang balik Itu dah sikit Bapak ada Apa judi Judi dapat Kalau menang Penang-penang Dapat duit Dapat duit ya Dapat duit Itu dapat Tapi orang yang judi ni Bukan selalu penang Selalu kalah Di Amerika Ada sebuah negeri Apa nama negeri tu Saya lupa nama Yang adalah Begas Tempat perjudian Terbesar lah kira Terbesar di dunia Nebada Kita nama Nebada Dia semua judi Pergi mana-mana Kita nak pergi Kedas sayur Nak beli sayur pun 5-6 Mesin slot tu ada Yang sebelum beli sayur Berbual duit 2-5% Tarik Berbual Berbual Habis Macam main tikam Habis 2-3 Berbual duit Bawa beli sayur Men judi Jadi Judi ni Kalau di sana Judi tu Hanya 3% Saja 3% Dia punya Kemungkinan menang Maksudnya Amat rendah Amat rendah 3% Jadi daripada Bumpul dia punya menang Maksudnya Betul lah Lebih banyak rugi Daripada Tetapi Negeri tu hidup Dengan judi Jadi dia ada Pendapatan judi Dia semua judi Kalau dia punya Kasino tu Judi semua Pati-hati yang di bawah tu Sama judi Baik Itu manusia Itu semua pendapatan Ustaz ni Maksudnya zaman ini Zaman Negeri Arab ni Zaman Mekah Zaman Merinah ni Macam itu juga Warang ni dia warisi Amalan dia Dari zaman dahiliah lagi Dia benda warang Dengan judi Biasa Tapi Sekarang dah ada Dah ada agama Agama yang baik Semayang sebagainya Tapi masih Hari berlaku Maka sahabat tanya Ya Rasulullah Apa hukumlah Boleh ke tak boleh Arab ni boleh tak boleh Sebab banyak Sangat orang mabuk ni Maka Nabi tak jawab Tenggu Wahyu Wahyu pun turun Wahyu turun Mereka pernah bertanya Kepada Mereka pernah bertanya kepada Muhammad Muhammad Tentang Arab dan judi Jawab Bagi mereka Kedua-duanya itu Arab dan judi itu Berdosa besar Tapi ada Mafaatnya pada Muhammad Muhammad Mafaatnya tadilah Jadi kalau menang Untunglah Arab dan Dawa Bila Itu sikit Tapi ingat Dosa itu Lebih besar Daripada Mafaat Baik Jadi sekarang ini Persoalannya Ini yang dikatakan Asbab pun Lujul Sebab turun raya ni Untuk menjawab Persoalan yang Dilontarkan Oleh Lontarkan oleh sahabat Kepada Nabi kita Rasulullah Rasulullah Itu diantaranya Sebab Antara sebab Penurunan ayat Kepada Nabi kita Yang macam tu Yang start dengan Ya'as'alu neka tu banyak Bersana Waya'as'alu neka ma'adayum fiqun Kulil af Mereka bertanya kepada kamu Apa yang paling baik Nak bagi kawan ni Bagi maaf Nak bagi duit Bukan ada tak ada duit Tak ada halta Maafkan Permudahkan Kelaurusan Itu yang paling baik Waya'as'alu neka ni roh Mereka bertanya kepada kamu Tentang roh ni Kita dah mati Apa jadi Kita dah mati Jasa kita ditanam Teman kita tak mati Ruh kita hidup Ruh tu apa Lagu mana Rupada Yang tu aku tak tahu Jawab lah Ya'as'alu neka ada roh Mereka bertanya kepada kamu Tentang roh Kul jawab hai Muhammad Mereka Ar-ruh min amri rabbi Ruh ni urusan Tuhan Aku tak tahu Ini urusan Tuhan aku Kamu tidak diberi ilmu Mereka sikit saja Macam-macam ilmu Tuhan bagi Kata roh Kamu tak tahu Dan kebanyakan Sebab-sebab penurunan ayat ni Berdasarkan pada Apa yang berlaku dalam masyarakat Dan juga pertanyaan yang dilontarkan kepada Bukan kebanyakan Sebahagiannya Sebahagiannya Okey asyik kita minta rehat seketika Kita akan berlenggis lepas ini Dan kita berhenti rehat seketika Kita akan berhenti rehat seketika Jadi jangan kurang-kurangnya Kena terus jatuh dengan kami Hanya di iRadio OUM Rantasi Mindah lah kita berhenti rehat seketika IRadio OUM Rantasi Dan hari ini kita kongsikan dengan anak-anak Tentang Asbabun Nuzul Ataupun Ustaz Kita nak berkongsi Dengan lebih lanjut lagi Tentang Sebab-sebab penurunannya Sesuatu ayat tu Ustaz Jika tadi Dia melibatkan Pertanyaan daripada Sebahagian Penduduk di Madinah Mungkin ada Sebab-sebab lain Ustaz mungkin Ustaz kongsikan Silakan Okey satu lagi sebab Asbabun Jujur ni Ialah Kerana adanya Peristiwa Peristiwa berlaku Peristiwa ni Contohnya macam ni lah Ini berkaitan dengan Jaya yang tadi Yang Arak tadi Bila turun ayat Arak ni Ada sebagian sahabat tu Dia masih juga Minu Arak Minu Arak Lepas minu Arak Dia pun pergi semayang Bila semayang Minu Arak ni tahu dah mabuk kan Bila mabuk semayang Bila semayang Baca tak kenal lah Tak betul Jadi Contohnya Sepatutnya kita baca semayang Qul ya ayuhaka fidun La a'abuduma ta'abudun Maknanya Qul Katakan Ya ayuhaka fidun Wai orang kafir La a'abuduma ta'abudun Kami tak semah Apa yang kamu semah Wala antum a'abudun Dan ma'abud Dan kamu pun tak semah Apa yang aku semah Jadi Mereka nak Dah binu Arak Pes bayang Dia baca Qul ya ayuhaka fidun A'abuduma ta'abudun Wai orang kafir Kami pun semah Apa yang kamu semah Jadi Maknanya Dah lari Dah lari Sebab apa lari Sebab dia ada mabud Dia katakan mabud Bersolat pula Kenapa dia mabud Dia Dia minum Arak Turunlah ayat Al-Quran Ya ayuhalladina amanu Latakurbus salata Wa antum sukara Hatta ta'lamu Ma ta'abudun Baik Orang-orang yang beriman Janganlah kamu Solat Kalau kamu tengah mabud Hatta ta'lamu Takut Hingga kamu tahu Apa yang kamu katakan Maksudnya Hingga kamu sedar Lagi dia mabud Jangan sembahyang Jadi ayat ini Ayat ini menegur Orang Islam Jangan sembahyang Kalau mabud Maknanya Arak itu Harap itu masih Hukuman haram itu Tak tegah Tak tegah lagi Hukuman tegah Hukuman itu Kata tak baik Jadi Ada yang minum juga Mungkin ayat ayam Yang kita baca Ayat pertama tadi Minum ini berdosa Tapi mereka Ada buat juga Ya babud Sembayang Jadi turunlah ayat ini Ya ayuhalladzina amanu La taqurbus salah Orang yang beriman Janganlah kamu sembahyang Taqrabu itu Maksudnya Janganlah kamu hampir Kepada sembahyang Maksudnya hampir itu Semayang lah Ini bahasa Bahasa Al-Quran ini Dari sikit Orang yang beriman Janganlah kamu sembahyang Kalau kamu tengah mabud Hatta tak lama Mata puluh Sehingga kamu tahu Apa yang kamu katakan Maksudnya Hingga kamu sedarlah Enok lah Semayang Tengah mabud Jangan sembahyang Mabud Semayang macam-macam lah Jadi ayat ini Sebenarnya Berlaku satu peristiwa Peristiwa sahabat sembahyang Dari imam Lalu jadi imam Petang-petang Kalau kita makan kejam goreng Baga Baga Minum-minum sikit Mabud Semayang Semayang macam-macam Ayat ini tegur Jadi ayat yang kedua Yang saya bincang ini Menegurkan satu peristiwa Peristiwanya Peristiwa orang sembahyang Dan mabud Ayat ini tegur Lain kali jangan sembahyang Kalau kamu mabud Tunggu tenang dulu Itu dikatakan Asbah bun-nuzul juga Yang berbentuk Teguran kepada sahabat Ataupun Kerana sesuatu Peristiwa Jadi peristiwa ini Menyebabkan Allah turunkan Ya Quran Untuk membetulkan Apa-apa yang tak kenal itu Dibetulkan Itu yang dikatakan Asbah bun-nuzul Jadi kita dah ada dua Yang pertama Menyebabkan Pertanyaan Yang kedua Ialah kena satu peristiwa Peristiwa yang berlaku Berlaku Sebab ini banyak lagi Itu satu daripadanya Termasuk juga Tahu hadis al-ifqi Apa ada yang ada hadis al-ifqi Tak tahu ya Begini Satu masa itu Aisyah telah dituduh Aisyah dituduh Melakukan jahat Cerita dia macam-macam itu Nabi ini Bila dia pergi Pergi Perperang Dia akan membawa Isri dia Tapi yang siapa nak pergi Dia kena undi Sampai berlaku pergi Satu masa itu Balik ke dalam perangan Sampai dan jalan Sehingga Dia pernah minta kan Bukan nak kata Dah jalan lama Sehingga Malam ni malam Sehingga tu tempat Jadi orang nak Kodoh hajat Nak minum Apa semua Sampai itu Jalan balik Jadi bila setengah tu Aisyah ni yang ikut Dalam perangan ni Dia keluar daripada Dia panggil Segedup Itu segedup Segedup ni Ialah Dia buat Satu Satu Romah Tengganta tu Bukan-bukan romah Dia buat Macam kita punya Tempat duduk lah Tempat duduk Ada kelambu Ada kelambu Jadi Aisyah ni kan aurat Kalau tak tengok dah Dia duduk dalam kelambu lah Dua tempat kauntah Tapi Kelambu dah Dia buat Rangka Jadi Berarti tempat tu Aisyah keluar dari kelambu dia Pergi buang air Lepas tu balik semula Buang air bukan Bukan sekarang ada jaman Jadi dia Kena pergi balik bukit lah Jauh sikit Lepas tu Lepas tu dia balik Balik-balik Kalung dah hilang Kalung dah hilang Dia pergi balik tempat cari Cari dalam gelap Malam Malam pun bukanlah gelap Kita gelap belitah Tanah pedang pasir Malam pun dia cerah Cara-cara-cara tak jumpa Tak jumpa lama Dia pun patah balik Patah balik tengok Dah berangkat Sekarang-sekarang dah berangkat Orang tak tahu Kata Aisyah tak ada dalam Kelambu dia tu Kelambu dia tu Dan orang macam tu Dia tengok-tengok tak ada orang Allah Dia tengok Nak jerit Nak jauh Nak lambat Nak hamat Tak larat Duduk tu Dia pun telena Nabi kita adat dia Bila pergi mana-mana pun Dia akan ada Satu kebulan pula Orang ikut belakang Tapi mungkin jarak dia Jauh lah Jauh Orang tu berjalan Ada apa benda ni Tentang jalan ni Dia berikan-berikan Masya Allah Isri Rasulullah Dia panggil Ya Umul mu'minin Makin-makin Naik muntah dia Jadi Dia turun Umul mu'minin naik Tentang-muntah dia Dia jalan kaki tuntun Dah sampai kembali Tengok Dia tuntun Seri Aisyah ni Orang munafiq Ngarayuri Dia buat Fitna Awal fitna Oh Aisyah sekarang ni dah Jalan dengan orang lain Jadi Fitna Fitna tu heboh Sehingga Aisyah pun demam Sebulan Sakit Kerana Kena fitna ni Nabi pun jadi Rusi macam-macam Hingga turun Turunlah Surah An-Nur Membetulkan Itu dikatakan Hadid sub-ifqi Ya Tengahnya dikatakan Orang yang Orang yang Mengeluarkan Perjalanan semua Daripada Kuala kamu juga Daripada orang Islam juga Tapi itu ada juga Orang-orang Yahudi Orang munafiq Baik Jadi Ayat Quran ni Panjang lagi Saya ambil sikitnya Tengok boleh Rojok boleh Surah An-Nur Ayat Quran ni Membetulkan Ataupun Melepaskan Aisyah daripada Fitna Fitna Sebab Nabi pun Dah tak pergi Dan Aisyah pun Dah balik rumah bapak Dah rumah bakal Takduk dengan Nabi lagi Macam tu Aisyah demam Sebulan Jadi Adi dikatakan Peristiwa juga Jadi Allah menegurkan Setukar yang berlaku Siapa aku tak tahu Allah juga menegur Orang mu'min Sepatutnya Kamu siasat Jangan terus percaya Kepada apa yang Diberitahu kepada 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 kamu boleh Orang munafiq Kamu siasat Kamu tak siasat Kamu tolong bawa Percikkan ini Katak-katak Kamu pun salah Jadi Ayat ni Hadis subjek ini Surah An-Nur Ini namanya Peristiwa juga Peristiwa juga Menegurkan Apa yang tak betul Itu dia panggil Asbabun Nuzul Turunnya Ayat Surah An-Nur ni Menegur Kerana peristiwa Tuduhan terhadap Aisyah Aisyah tadi Okey So itu dia Tentang Contoh lah Di mana Ayat diturunkan Sebagai tanda Untuk menegur Orang yang Telah membuat Fiknah Kepada Aisyah tadi Okey So kita berhenti Seketika Kita akan kembali lagi Selepas ini Dan untuk anda semua Di sana Jangan kemarin Kena terus setiap Menengahkan kami EI Video OEM Rentasi Mindah Kita jumpa lagi Selepas ini Terima kasih kerana Mendengarkan kami Sambung sedikit Tadi kita dah berkongsi Tentang Ayat Al-Quran Yang diturunkan Daripada pertanyaan Dan juga ada beberapa Peristiwa Mungkin Ada lagi sebab lain Kenapa ayat diturunkan Silakan Ustaz Sebenarnya banyak lagi Tapi kita cakap Sikit-sikit lah Cakap radio ni Banyak lagi Nama tu belah lah Baik Satu lagi lah Yang patut kita tahu Ialah bahawa Asalnya Ada ayat Al-Quran Yang diturunkan Yang dikatakan Asbah Bunda tu juga ni Kerana Allah Nak menegur Nabi kita S.A.W Tegur macam mana Kita tengok persiwa Ayat ni Berbunyi begini Ada surah apa ni Surah Tak ingat surah Surah Tahrim lah Ya ayuhan nabi Yulima tuharrimu Ma ahalallahu lak Terbetarim Bardha ta'zulajik Wallahu wakulurrahim Surah Tahrim Wain Nabi Kenapakah kamu Mengharamkan Sesuatu yang Dihalalkan oleh Allah Beri kamu Hanya untuk Menuntut Keredoan Isri-isri kamu Kamu nak menyenangkan Isri kamu Kamu mengharamkan Sesuatu Apakah yang Dihalalkan Peristiwa yang Berjani Nabi S.A.W Dia isri banyak Dia lepas Waktu asar Setiap hari Dia jadi rutin Dia akan pergi Melawat semua Isri dia Dia pergi rumah Sini sekejap Sama-sama kerja Lepas tu pergi Rumah tu Pergi rumah Tapi siang tu Semua rumah Dia pergi Dia pergi rumah Semang-semang kerja Pergi rumah Semang-semang Inilah Inilah Yang adil Nabi tunjuk Pertanyaan tu lah Kita ada dua Pertanyaan adil Nabi sebilan orang Dia boleh buat Pertanyaan tu Jadi satu hari tu Dia pergi-pergi rumah Satu orang Dia minum Bapak Kemudian Dia datang Balik rumah Kemudian ni Orang tegur Jadi kalau tak salah Yang dia pergi tu Rumah Mariah Kertiah Mariah ni Dia asalnya Ambar Dia hadiahkan oleh Mukhaqis Saja Mesir Maksudnya orang hitam Dia makhirti orang hitam Tapi Nabi jadikan dia isteri Walaupun Kemudian Lepas dia minum Rumah orang tu Dia datang Rumah Hafsah Hafsah ni Anak rumah Lepas tu Rumah Aisyah Ngabir dah tu Jadi Dia pergi dua rumah ni Rumah tu Gora Ya Allah Kamu minum apa ni Bunga mulut kamu ni Kenapa tak juga Aku tak mahu lah Bunga busuk-busuk ni Nabi kata Wallah aku tak mahu minum lagi Bila Nabi kata Wallah aku tak mahu minum lagi Maknanya Macam Nabi bersumpah Tak mahu minum lagi Padahal Nabi minum Satunya air Selupa ada air tu Buat daripada Benda-benda ni Minum tu Agak berbubu sikit lah Tapi bukan berbubu Mungkin Isteri dia yang tak suka Dia tegur lah Nabi tak mahu minum ni Bunga ni busuk Nabi kata Tak mahu aku tak minum lagi Bila Nabi tak mahu minum Maknanya Nabi mengharamkan Benda yang di Halalkan Air tu memang boleh minum Tak haram pun Tapi Nabi kata Aku tak minum lagi Mana Nabi mengharamkan diri dia Kenapa Nabi mengharamkan diri dia Minum air tu Kerana nak bagi isteri-isteri dia Yang dua orang lagi tu Aisyah dengan Hafsa ni Suka Oh Jadi ratu gulah Ya Nabi Ya Ayyuan Nabi Lima tu harrimu Ma'halullah Kenapa kamu mengharamkan Perkara yang dihalalkan Bagi kamu Air tu Minuman tu boleh minum Tak berdosa Tak haram Kenapa kamu nak haramkan diri kamu Kerana apa Tak berterima Marduah ta'az wajib Hanya kerana nak Menenangkan hati Isteri yang lain Isteri kamu tu Tak boleh buat macam tu Ya Muhammad Jadi Salah Nabi Muhammad tu Allah tegur Gitegur Tegur Allah rupu rahim Allah hamba pengampun Jadi tak berdosa lah Kalau aku bersalah apa Allah dah ampun Sebab apa Sebab dia ada Nabi tuwayat ni Nabi pun minta ampun terus Nabi menyesal Sebab dia ada buat salah Cakapnya tu Itu namanya Nabi pun ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau tak betul Tapi ni bukanlah Tegurkan menjudikan Nabi doa harap Ni hanya Isu-isu kecil keluarga Itu pun Ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Itu pun dikatakan Asbah Manuzul Jadi Asbah Manuzul Sebab tuwayat ni Terus ni Nak mendegur Nabi Ada satu masalah lagi Tegur juga Nabi ni Ada seorang buta Namanya Ibnu Umin Maktum Orang ni Dia tak nampak buta Jadi dia nak pergi masjid Pun jalan Gagau-gagau Sampai dia Dia buta tetapi Tidak-tidak hari pergi masjid Orang celik tak pergi Jangan kita ni Orang celik tak pergi Sembayang lima Tapi orang buta pergi Dalam Nabi Dah ada orang buta ni Namanya Ibn Umin Maktum Namanya Abdullah bin Umin Maktum Jadi Satu hari Nabi ni Dia Umin Maktum ni Dia raja belajar Kenali Belajar 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 pada tu Hapa Quran Baca Hapa ayat tu Belajar Belajar lah tu Satu hari Nabi sedang Bercakap-cakap Dia ni Mesti di Mekah Cakap-cakap Dengan pembesar-pembesar Puraish Jadi cakap-cakap Baikad cakap saja Cakap Ta'wah lah Nak ajak orang ni Islam Tiba-tiba Muka yang besar tu Muka Nabi pun Dia macam tu lah Agak anda berkaitan Tunggu lah dulu lah Sekejap Macam tu lah Nabi tak layan dia Sebab Nabi senang layan orang kafir Apa jadi Allah tegur Allah kata apa Abasa wa ta'wah lah Anja'ahul a'ma Wa ma'ayudri kal'a'allahu Yalzaka Au Yalzaka Rupata Ba'ul Thikra Jadi Abasa wa ta'wah Abasa tu Maksudnya Muka masam Wa ta'wah lah Paling kebaik Anja'ahul a'ma Bila orang putar Datang kepadanya Nabi dah lepas Bersyarat dengan Pembesar Quran ni Berjalan balik Berjalan Kita tengah berjalan Kita dengar Jibril datang Jibril berkata Wahyu ni Wahyu ni Nabi ni Sekali baca Dia dah hafal Dah tahu Dah tak Abasa wa ta'wah Anja'ahul a'ma Mama jurijikan Allah Yalzaka Au Yalzaka Rupata Au Thikra Orang tu Orang tu Abasa ni Abasa ni Kita kata orang yang ketiga Orang yang pertama Saya Orang yang kedua Awak Orang yang ketiga Yang kurang kata Ada dia tu Orang tu Buka dia masam Dia paling ke lain Bila orang buta Datang dekat dia Maksudnya dia tak tuju Terus kepada Tak tuju terus kan Nabi Dia mencontohkan Orang lain Peristiwa berlepas Nabi tengok berjalan balik Tanju boleh baca Abasa wa ta'wah Ada orang tu Dia bukan masam Dia paling ke lain Bila orang buta Datang kepada dia Sedangkan orang yang buta Datang tu Ada kebaikan ni Yang nak belajar Tapi dia tak tahu Nabi kata siapa lagi Yang buat macam ni Aku lah ni Nabi pun Masa tu juga Nabi sedar Yang dia di Tegol Dia tak tahu lah Dia sujud Masa tu juga Atas tanah Terus sujud Minta ampun Dekat Tuhan Sebab tak layan Orang buta Sedangkan Yang buta datang tu Memang orang Islam Dan memang baik Datang nak belajar Yang kamu duk syarat Dengan orang kapal ni Bukan tentu Nak masuk keluar lagi Bukan tentu Nak masuk Islam lagi Berminat lah Nak masuk Islam Baru kita nak approach je Ditegur oleh Allah Ta'ala Abasa wa ta'wah Dia tu ada Wah tu lah Nabi tak tahu Dia tu ada Wah tu lelaki tu Muka dia masam Dia paling kelain Apabila Orang buta datang Kuri nak belajar Nabi tegak-dekat macam ni Ya Allah Aku lah tadi Dia bersiwa Nabi terus Sujud Pasal tu juga Di atas tanah Jadi Ini nama dia juga Sebab Ayat ni dituduhkan Untuk menegur Nabi Maknanya Nabi pun ditegur oleh Allah Ta'ala Atau apa Allah nak Rasulullah jadi orang yang terbaik Dalam dunia ni Sikit salah Yang tak berdosa Dia pun Ditegur Nak pergi baik Dan kita pun boleh jadikan ni Sebagai contoh lah Sebagai contoh Untuk kita Setiap hari Mungkin terjumpa dengan orang buta Ataupun orang yang kurang pengetahuan Kita pandai sikit Kita cakap ni Kita tak hati ni Cakap ni lah Tapi sebenarnya kita harus Kita harus Melayang mereka dengan baik Orang yang pandai Orang tak pandai Orang miskin Orang kaya Semua manusia sama Kita rasa kita pandai Kita rasa kita orang kaya Mati Bawa selai kain Saja Sama juga semua orang pun Orang kaya Orang miskin Selai kain tu Itulah yang bawa Pindu kepada Tuhan Yang lain semua tinggal ke orang Jadi maknanya kita dengan Allah Ta'ala ni Di sisi Allah Ta'ala Sama sahaja Sama takde beza Kita sahaja ada rasa Perasaan Perasaan Itulah namanya Asbabu Nuzul Sebab-sebab turun ayat Jadi banyak lagi Banyak-banyak lagi sebabnya Tapi Ustaz sentuh Antara yang terpenting Cuma kita nak faham Apa yang dikatakan Asbabun Nuzul Contoh-contoh ayat Yang ada Asbabun Nuzul Jadi kita faham tu Contoh ayat 45 kita tahu Ada ilmu lah tu Nak banyak lagi Kena mengaji lah Kena sambung lah Kena masuk kelas ni Masuk kelas ni Masuk kelas apa-apa ni Kena tengok modul ni Ustaz ABSQ 2103 Ulum Al-Quran Okay Ustaz Kita telah pun sampaikan Penghujung segmen Pada pagi ni InsyaAllah kita jumpa lagi Pada Minggu hadapan Ustaz Dengan satu lagi topik yang menarik Dalam modul ini InsyaAllah Dalam modul Ulum Al-Quran Dan terima kasih kepada Ustaz Yusuf lah Kerana sudah hadir Ke konti kita pada pagi ini Dan untuk anda semua di ruang sana Jangan kembali-mali Kena terus setia mendengarkan kami Di iVDOUM Kerana surah pasal tim Banyak lagi Seaman yang menarik Menanti anda InsyaAllah kita jumpa lagi Pada Minggu hadapan Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax